Intro Selamat malam, sudah semua Bagaimana kabarnya semua? Tentunya semua dalam keadaan baik-baik saja dan bersyukur kita malam hari ini bisa hadir bersama-sama walaupun serah virtual di webinar, small group webinar yang keempat tahun ini. Nah, malam hari ini sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk membangun kesehatan mental kita perlu memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental tersebut yang mungkin selama ini ada beberapa di antara kita yang mengenal istilah seperti stress yang berlebihan, burnout, anxiety atau mungkin bahkan depresi. Nah, faktor-faktor pemicu gangguan mental bisa karena tekanan pekerjaan yang berlebihan, masalah yang menumpuk dan tidak terselesaikan, masalah finansial atau mungkin justru juga masalah atau pemimpinan di dalam pelayanan atau bisa juga karena mungkin mengalami sakit. Nah, kita akan berbincang dengan empat narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita yaitu pasangan suami istri, dead leader, sudah hadir, Kak Cornelis atau yang biasa disapa dengan Kak Boy dan Kak Silvi Rajawani yang beberapa waktu yang lalu terdiagnosis COVID-19 dan secara menakjubkan bisa pulih dengan cepat. Nah, kita akan belajar apa sih sebetulnya yang dilakukan, respon apa yang dilakukan sehingga di dalam kondisi demikian bisa pulih dengan sangat cepat. Yang kedua ada Pestek Henry Goh yang dengan rendah hati sebentar nanti akan mau berbagi tentang burnout yang pernah dialaminya. Di tengah-tengah banyak pemimpin yang mungkin merasa sulit untuk terbuka dan menceritakan tantangan kehidupannya. Tapi malam hari ini kita juga bisa belajar di Pastor Kenny bagaimana sebagai seorang pastor, seorang leader bisa terbuka dan menceritakan tantangan atau burnout yang dialami dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga hadir bersama dengan kita ada narasumber ahli yaitu Dr. Sanderson Oni atau biasa disapa dengan Dr. Sandy. Dr. Sandy ini live from Melbourne ya? Dr. Sandy ini ada di Melbourne betul? Dari Sydney Pastor. Oh dari Sydney Dr. Sandy sekarang ada di Sydney dan nanti kita akan belajar karena beliau akan berbagi tips bagaimana mengenali dan merespon tanda-tanda gangguan mental sehingga kita bisa lebih fokus mencegah daripada mengobati seperti tema kita pada malam hari ini. Nah, saya sedikit perkenalkan Dr. Sandy untuk kita semua. Dr. Sandy adalah periset di The Black Dog Institute di UNSW Sydney. Penelitiannya berfokus pada kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri dengan penggunaan teknologi. Yang menarik karyanya menjadi bagian dari Harvard Clinical Psychology Program dan ditampilkan antara lain di ABC, Asia Pacific, The Guardians, Nine News, dan juga Forbes Magazine. Dan Dr. Sandy juga sudah menulis buku yang tadinya dalam format e-book judulnya adalah Hand in Hand dan sebetulnya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Hindi, Mandarin, dan Japanese. Dalam waktu tidak lama lagi kita berharap bisa memperoleh dan membaca bukunya secara fisik dan semoga bisa didapatkan di Insight Unlimited. Baik, itu adalah para narasumber kita malam hari ini. Sudah semua tentu excited. Saya pun demikian. Karena itu saya akan langsung menyata Kak Boy dan Kak Sylvie. Kak Boy dan Kak Sylvie, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Apakah bisa di-unmute? Supaya saya bisa mendengar suaranya. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kepada kita semua. Nah, Kak Boy dan Kak Sylvie kan beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama ini mengalami atau didiagnosis COVID-19 ya. Tentunya itu bukan kabar yang ingin didengar oleh semua orang gitu. Nah, yang menarik adalah, nggak berapa lama bahkan sebelum mungkin mendengar atau merenungkan kabar tersebut, ternyata Kak Boy dan Kak Sylvie bisa dengan cepat pulih. Karena saya percaya bahwa pada waktu mengalami sakit itu atau didiagnosis dengan COVID-19 tentu bukan saja fisiknya yang terasa sakit, tapi juga tentu ada kecemasan tersendiri, mungkin ada ketakutan tersendiri, mungkin ada burnout gitu, bahkan mungkin anxiety. Nah, apa sih yang menyebabkan kemudian atau respon apa yang dilakukan sehingga Kak Boy dan Kak Sylvie bisa dengan cepat pulih dari sakit yang dialami? Silahkan, mungkin Kak Boy lu bisa berbagi kepada kita semua. Terima kasih, Pastor Ari. Sedikit share aja. Jadi, tanggal 27 Agustus saya masuk UGD. Kondisinya adalah itu tuh kondisi nafasnya pendek, tidak enak badan, dan batuk. Di anusaha awal adalah fenomenia probable COVID-19. Fenomenia tapi kemudian COVID-19. Hasil swab test, kemudian dua hari kemudian itu positif. COVID-19 positif. yang saya belajar adalah ketika saya mengalami hal itu di kepala itu adalah langsung, di hati langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen tuntas. Saya pengen tuntas, saya pengen sembuh, tuntas, karena saya nggak punya way out lagi, kecuali saya sembuh tuntas. Dan yang saya lakukan adalah saya belajar menerima kondisi ini. Saya belajar menerima, artinya bahwa, oke, COVID-19, memang mungkin bagi banyak orang itu menakutkan atau mungkin menegangkan. Oke, saya masuk dan saya tahu saya bersama dengan Tuhan saya. Sehingga pada hari-hari itu saya betul-betul menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya bilang dua hal yang saya coba lakukan. Saya belajar untuk mengikuti prosesnya. Jadi semua proses yang harus saya lewati, saya belajar untuk saya lalui dengan baik. Kalau dokter mau apa, suster mau apa, apapun juga, itu saya akan lakukan dengan baik. Saya tidak akan berpikir yang lain, kecuali untuk sembuh saja. Dan yang kedua adalah saya belajar untuk secure dengan diri saya terhadap omongan-omongan orang. Saya belajar untuk menjawab semua WA yang ke saya, alatasi WA sih ya, tadi yang nelpon, menjawab WA ke saya dan saya mencoba menjelaskan sesuai dengan fakta yang ada. Kalau hari ini bagus bagus kondisinya, saya akan sampaikan bagus. Kalau hari ini lagi turun, saya akan sampaikan turun. Hal-hal itu sangat membantu dalam menghadapi proses perawatan dengan baik. Yang kemudian memang setelah dua minggu, setelah dua minggu saya bisa discharge dari rumah sakit, kemudian dua minggu lagi saya di isolasi mandiri. Waktu saya datang di pertemuan terakhir, dikontrol dengan dokter, dokternya itu langsung bilang, saya tidak pernah, saya tidak pernah dapat, atau mungkin jarang sekali dapat, pasien seperti kamu yang stabil dari UGD sampai pulang, sampai isolasi mandiri. Dokternya Kristen, dokternya bahkan langsung berkata, Tuhan punya rencana untuk hidup kamu. Dokter yang ngomong seperti itu. Kira-kira itu. Jadi kalau tanya apa respon saya, ada denial, tapi yang pasti saya belajar menerima kondisi saya itu, dan saya lakukan dua hal, yaitu pertama, saya siap dengan prosesnya, dan yang kedua adalah, saya ingin secure, dan saya ingin bisa menyampaikan apa adanya informasi yang dibutuhkan. Itu dari saya. Wah, terima kasih, Kak Boy. Tadi ada dua hal yang menarik. Begitu mendengar kabar tersebut, responnya adalah langsung berdoa, tentu minta kesembuhan, tetapi di saat yang bersamaan, mencoba atau berusaha untuk menerima realitanya. Dan akibatnya yang terjadi adalah, dari penerimaan terhadap realita itu, kemudian justru membuat Kak Boy bisa mengikuti, atau siap mengikuti prosesnya, menjalani prosesnya, dan kemudian di tengah-tengah proses itu, justru pemulihan dan pertolongan Tuhan terjadi secara nyata di dalam kehidupan Kak Boy. Bahkan sampai dokternya juga sampai heran, Tuhan bekerja di tengah-tengah itu semua. Baik. Kalau dari Kak Sylvie sendiri, tentunya apakah bisa langsung menerima keadaan pada waktu itu, atau sempat juga mengalami mungkin sebel gitu, mungkin jengkel, kenapa terjadi sama, di antara banyak orang, kenapa COVID milih Kak Boy sama Kak Sylvie gitu? Ada nggak perasaan kayak gitu? Rasanya tepat banget tadi Pastor Ari bilang, itu mungkin pertama kali respon saya waktu pertama, karena saya berpikir waktu itu lewatin pandemi, kami sudah lakukan self-care dengan baik, kami lakukan protokol kesehatan dengan baik, educate anak-anak juga, jadi rasanya kita akan lewati lah. Tapi ternyata ketika tiba-tiba dimasukkan dalam kondisi seperti ini, sempat berpikir seperti itu. Lalu mungkin kalau pasangan sedang sakit dan masuk rumah sakit, itu ada hal yang berat ya, buat seorang istri. Tapi dengan pandemi seperti ini, dengan COVID, artinya skalanya itu bahkan jauh lebih besar, karena saya nggak bisa jagain, saya nggak bisa jenguk, kemudian saya berhadapan dengan stigma, saya berhadapan dengan banyak hal yang saat ini informasinya ada. Tapi kembali saya belajar bahwa mungkin respon awal yang harus saya jaga. Jadi mungkin sederhana, yang saya lakukan pertama memang saya langsung ingat, saya bahkan bilang sama diri saya sendiri, ayo ingat satu firman Tuhan untuk meneguhkan. Saya ingat waktu itu Filipi 4, ayat 6 dan 7, jadi message version bilang, don't fret or worry, instead of worry, pray. Jadi itu yang saya pegang, walaupun saya tahu doa saya amburadul, karena waktu itu masih dengan melihat kondisi boy, lalu kemudian dapat statement dari dokter yang rasanya tidak meneguhkan sebetulnya. Itu yang saya alami. Kemudian pulang ke rumah, saya langsung, walaupun belum tes swab bersama, saya langsung isolasi sendiri di kamar, dan saya punya waktu banyak untuk berdoa, untuk kembali baca firman Tuhan, untuk meneguhkan. Karena saya pikir itulah satu-satunya way out untuk saya dapatkan. Nah, satu lagi pengalaman yang menarik mungkin buat saya, pelajaran mahkan mungkin, saya terbiasa untuk terkondisi mungkin ya, sebagai pelayan, sejak dari CT, kemudian DL, lalu kemudian DF, itu biasanya adalah melayani orang. Jadi, kalau WA atau telepon, atau apapun, yang saya lakukan adalah saya melayani orang yang saya telepon atau WA. Tapi kali ini, saya tahu saya butuh bantuan. Saya butuh hal yang harusnya ada orang yang membantu saya. Tapi saat itu, saya cukup, apa ya, agak sulit untuk saya bisa terbuka. Artinya, saya tahu saya punya masalah, dan saya minta bantuan, tapi itu perlu sekali untuk, keberanian untuk minta tolong. Jadi, waktu itu, saya minta tolong dengan HADL, DLDL di HADL saya. dan saya tahu itu barrier sebetulnya yang saya harus jalani. Karena saya tidak terbiasa. Setahu saya, ya harusnya saya biasanya melayani orang kok. Tapi kali ini saya harus terbuka, bahkan untuk masalah yang saat ini jadi tren lah ya. Jadi tren yang, apa, dengan segala kondisinya. Tapi akhirnya saya coba untuk lakukan itu, dan ternyata saya bersyukur bagaimana Tuhan bawa semuanya, dan saya melihat bagaimana perpanjangan tangan Tuhan lewat saudara-saudara seiman, teman-teman gereja, teman-teman orang tua murid, bagaimana mereka membantu, karena toh isolasi mandiri, betul-betul kami terisolasi. Sama sekali, tidak bisa keluar, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi semuanya itu dipenuhi dengan luar biasa. Dari pelayanan, dari marriage ministry, kami bergabung di marriage ministry, lalu di small group, di HADL, di atas dan di bawah, dan saya bersyukur untuk itu. Saya kalau ingat-ingat lagi, artinya saya mulai dengan coba untuk terbuka, untuk minta tolong, karena tadinya saya pikir bukan bagian saya untuk minta tolong, saya harusnya menolong orang, menolong orang yang saya layani. Tapi ternyata Tuhan bukakan bahwa ketika minta tolong, terbuka dengan masalah, itu justru melancarkan mungkin ya, membuat saya betul-betul berkurang bebannya, membuat saya merasa lebih lega, bahkan untuk orang-orang yang hanya nanya di WA. Tadinya saya pikir, aduh saya cukup menanya, yang hal yang seperti ini itu cukup sensi sebetulnya. Tapi ketika saya melihat kakak-kakak SGL, anak-anak saya, mereka tanya, lalu mereka bilang, Bu, we are in this together. Itu sangat-sangat membantu saya. Dan saya pikir, itu juga yang menolong kami melewati ini, dengan jauh lebih baik. Saya berpikir, kalau saat itu saya coba untuk, ah udah saya cuma berperkara sama Tuhan saja, ya mungkin tidak seperti ini hasilnya. Tapi ketika saya lihat, dalam pertolongan oleh orang lain, orang-orang yang sangat memikirkan saya, bahkan ketika kami bingung, mereka sudah sediakan, mereka sudah pikirkan, saya pikir itulah cara Tuhan. Cara Tuhan yang melalui mereka semua. Dan itu pelajaran hidup berharga mungkin buat saya, melewati semuanya ini. Itu kali, Pastor Ari. Wow, luar biasa. Terima kasih, Kak Sylvie, untuk berbagi kepada kita semua. Jadi, berdoa dan berlindungan firman Tuhan, tentu respon pertama yang sangat penting, tetapi kemudian harus ditindaklanjuti dengan keterbukaan dan menerima realita, tapi bukan hanya menerima realita atau kondisinya saja, tapi juga belajar untuk menerima pertolongan dari orang lain. Dan tentu sebagai pemimpin, ada banyak di antara, saudara, semua yang hadir malam hari ini, tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Karena tadi seperti dikatakan Kak Sylvie, kita biasa melayani, biasa menolong orang. Sekarang kok saya yang di dalam posisi untuk minta pertolongan orang. Padahal dengan minta pertolongan, ada begitu banyak hal yang bisa kita cegah di awal, dan kemudian kesehatan mental menjadi jauh lebih stabil. Terima kasih. Saya sekarang akan ke Pastor Kenny. Halo, Pastor Kenny. Selamat malam semuanya. Jadi, bicara soal minta pertolongan, sebagai pemimpin seringkali, saya dengar Pastor Kenny juga pernah share bahwa banyak pemimpin yang sulit untuk minta pertolongan dalam kondisi mengalami burnout atau mengalami apa namanya, anxiety dalam kehidupannya. Nah, Pastor Kenny sendiri juga pernah ya, mengalami hal tersebut ya. Dan, ada satu cerita yang menarik, bagaimana Pastor Kenny bisa merespon itu dengan cepat, mengenali tanda-tandanya, dan kalau boleh share kepada kita semua, apa sih tanda-tanda awal yang waktu itu Pastor Kenny kenali, dan kemudian respon apa yang dilakukan? Oke, thank you Pastor Ari. Saya berusaha ngomong agak pelan sedikit, karena saya nervous bahas topik ini jujar aja buat saudara semua. Kalau di podcast, saya udah banyak cerita, tapi nggak lihat audience ya. Sekarang saya lihat partisipan ada 1.300an, jadi wow. Heart rate saya langsung spike, saya lihat di jam saya. Cukup tinggi. Anyway, again, saya nggak akan cerita kenapa bisa burn out, tapi seperti tadi Pastor Ari tanya, simptomnya apa gitu ya. Ya tentu, mungkin teman-teman suka banyak dengar tentang burn out, anxiety. Saya mau ngomong dulu, sebelum itu pendapat saya tentang semua itu. Dulu saya pikir, itu cuma buat orang lemah. Itu udah saya ya. Saya dulu pikir ini, ah, ini cuma millennials yang manja lah gitu. Banyak yang ngalamin burn out, anxiety, depression gitu ya. Eh, kena sendiri gitu. Ya, prosesnya cukup panjang, cuma climaxnya adalah tahun 2017 sebenarnya. Jadi 2017, saya nggak menyimpulkan bahwa, oh, saya ada burn out, saya anxiety, atau depression, saya nggak menyimpulkan itu sama sekali. Buat saya, yaudahlah ya, ini namanya juga kerjaan, stres, resiko jadi ya Mbak Tuhan gitu ya. That's part of the job gitu. Itu hazardnya. Tapi, teman-teman yang dekat sama saya, yang kerja bareng saya, itu bisa notice perubahan pattern saya, dalam keseharian saya. gitu. So, pertama-tama, saya harus berterima kasih dan bersyukur dulu, bahwa Tuhan taruh teman-teman yang begitu honest dan caring terhadap saya gitu ya. Kalau sudah semua harus tahu, ya ada beberapa, ada tiga atau empat orang, yang akhirnya bilang sama saya, Kenny, kamu harus counseling. Kamu harus ke professional. saya sarankan kamu ketemu professional gitu. Saya sampai ngapain gitu ya. Buat saya, udahlah, gue istirahat aja deh, gue vacation deh, gue ambil cuti deh. Tapi kenyataannya, cuti, istirahat, segala, capeknya gak hilang-hilang. Capeknya gak hilang-hilang, gampang banget, emosian, semakin hari semakin sinis, terhadap segala sesuatu, lemes, tadinya hal-hal yang membuat saya semangat, dan passionate banget, jadi basi banget, jadi jenuh gitu ya. Dan ini bukan seminggu, dua minggu, ini hampir setahun saya kayak gitu. Bahkan lebih gitu mungkin ya, kalau dilihat simptom yang lebih dini gitu. Jadi teman-teman saya bilang, kamu harus go counseling gitu. Salah satunya adalah Pastor Ghea, salah satunya. Karena waktu itu Ghea bantu saya di next gen ya, dia tahu gitu, keberanian saya setiap hari. Dia bilang, Ken, lu counseling, Gih? Nah, this is what a great friend does ya, dia gak cuma bilang, Gih, counseling, Gih, counseling gitu. Suatu hari dia dateng, dia bilang, nih nomor tepon, kamu ke orang ini, kalau perlu set appointment, nanti gue bantu, gue kenal orang yang bisa bantu, yang penting lu pergi. Nah, I went, bukan karena saya ngerasa, oh, gue perlu banget gitu. I went karena, ya, yaudahlah, daripada gue dipaksa terus, daripada gue disuruh terus, gue pergi aja deh gitu. What harm can it do? gitu kan. Saya pergi, saya duduk di depan psikiater, bukan psikiater, psikolog, counselor, dia tanya, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, gak tahu. Saya gak tahu. Oke, lu cerita deh. Saya cerita, saya cerita semuanya, menarik. Dia bilang, dia kasih saya sebuah form, untuk isi cukup lama, namanya MPPI, mungkin Dr. Sandy tak pernah dengar kali ya. Minnesota Multifasic Personality Inventory, sesuatu seperti itu. Saya ambil tes itu, saya kembali di appointment berikutnya, dan dia bilang, ini jelas banget, kamu ini unhappy. Saya bilang, saya gak unhappy. Saya ambil Tuhan, mana boleh saya unhappy. Dan dia bilang, gini deh, let's make it easy buat kamu deh. Ini ada checklist, ada 10, ada 10 simptom. Kamu coba tik, kamu ada berapa dari 10 ini. Saya lihat sekilas, saya cek 8 dari 10. Kamu tahu gak ada simptom apa? Ini simptom depression, dia bilang. Saya bilang, I'm not depressed. Dan saya masih denial terus. Tapi, saya bilang begini deh, well, you're the professional. Jadi, kalau kamu bilang, I need help, and my friends think I need help, then I'll get help. Ya. Jadi, saya commit untuk datang waktu itu, setiap minggu. Saya coba datang. Gali demi gali, demi gali, demi gali, then I realize, wow, something is, sebenarnya saya ini udah dysfunction banget. Ternyata. Saya kalau istirahat, saya merasa bersalah. Anytime saya melakukan sesuatu yang saya suka, atau hobi, saya merasa guilty. I cannot shake the emotion. Saya merasa, semua hubungan, baik di dalam gereja, di luar biasa, pertemanan, jadi transaksional banget. Saya merasa bahwa, setiap hari, saya cuma jalanin tugas saya aja untuk hidup. Bahkan, sempat berulang kali, saya berpikir, gue mendingan ngilang aja deh. Saya sempat pikir gitu, bentuknya apa, saya nggak tahu. Tapi saya pikir, saya nggak bisa bikin orang lain hilang, gue aja ngilang deh. Dan segala macam pujian, segala macam encouragement, dari teman-teman, itu blank aja di saya. Saya nggak bisa ngerasain apa-apa. So, itu mulai proses saya recovery, dan saya self-discovery banget, sejak 2017. Sepanjang 2018, saya at least seminggu, eh bukan seminggu sekali, mungkin dua, tiga minggu sekali, saya pasti counseling, saya ke psikolog. Dan masih terus berlangsung. And ya, sampai saya diajarkan banyak strategi dan cara untuk bisa memanage my own personal mental health. Sekarang apa yang sudah pulih? Well, seperti pasti dikatakan, kesehatan itu tuh bukan satu state yang final ya. Kesehatan sesuatu yang harus kita jaga terus, harus kita cultivate terus. Jadi, ada masa-masanya, kesehatan mental saya turun, ada saat-saatnya naik. Tapi yang lebih baik adalah sekarang, saya sudah punya self-awareness, saya punya strategi, saya mengerti apa yang men-trigger saya, dan saya mengerti how to fight back. Sampai situ dulu deh, cukup panjang. Thank you, Pastor Ari. Thank you, Pastor Kenny. Thank you. Thank you so much untuk terbuka, untuk mau berbagi kepada kita semua. Karena sekali lagi ya, buat pemimpin, apalagi Pastor, nggak mudah untuk membuka diri dan menceritakan ini semua. tapi ada satu hal yang tadi kita pelajari dari Pastor Kenny, yang tadi juga disebutkan oleh Kak Boy dan Kak Sylvie, yaitu kata asking help, minta pertolongan. Jangan tunggu sampai segala sesuatunya terlambat dan menjadi berlebihan, tapi sejak dari awal, jangan ragu dan jangan malu, jangan gengsi untuk minta pertolongan. Dan bahkan tadi kata Pastor Kenny, setelah minta pertolongan dan setelah ditolong, justru kemudian sekarang jadi lebih memiliki awareness dan justru memiliki strategi untuk bisa fight back ketika, apa namanya, symptoms itu muncul kembali. Gitu ya, Pastor Kenny ya. Thank you. Thank you. Nah, tadi kita sudah mendengar kesaksian dari dua leaders, atau sepasang dead leaders, dan juga seorang pastor dari Pastor Kenny. Nah, sekarang saya ingin kita semua bisa belajar mendengar dari ahlinya ini, dari sudut ilmu kecewaan, bagaimana Dr. Sandy itu bisa berbagi kepada kita semua, bagaimana sih untuk bisa prevent kondisi ini atau gangguan ini sejak dari awal. Dan seandainya saat ini sudah ada yang terlanjur mengalaminya, apa yang perlu dilakukan. Silahkan, Dr. Sandy. Thank you very much, Pastor Ari. Selamat malam semuanya. First and foremost, thank you so much for sharing Pastor Kenny and Papoy and Bu Sylvie. It's absolutely amazing. I'm very, very happy to hear that. Jadi, pada malam hari ini yang saya ingin bagikan adalah what exactly is burnout? Dan apa yang kita bisa pelajari dari ceritanya Pastor Kenny, dari ceritanya Bu Sylvie dan Papoy, yang kita bisa terapkan dalam hidup masing-masing agar kita tidak sampai menjadi burnout ataupun depresi. Dan salah satu hal yang saya ingin tekankan adalah no matter how advanced we are. No matter how mature kita sedewas apapun yang kita rasakan until the day kita ketemu Yesus we will always need help. Karena kita akan terus bertumbuh. It doesn't matter karena saya pun saya punya S3 dalam psikologi dan saya tetap butuh counseling dan ketemu terapis. Every person needs help. Jadi saya akan spotlight saya punya screen dan sebentar ya. Nah Can everyone see my slides? Well it's just blank at the moment sih. Nah di kehidupan kita mengalami yang namanya stresses and challenges. Itu contohnya yang tadi seperti Pak Boyda katakan mengalami COVID itu adalah satu stressor yang sangat-sangat berat. Client itu juga termasuk bisa kehilangan pekerjaan atau mungkin anaknya not doing so well at school. There's a lot of things dalam kehidupan yang bisa menyebabkan stress. And also don't worry nanti I'll make all the slides available for anybody who wants to watch them. Tetapi kita juga ada yang namanya kapasitas atau protective factors. Hal-hal yang membantu protect kita. Dalam hal ceritanya Pastor Kenny tadi salah satu protective factors adalah terapisnya. Bisa sharing bisa counseling that's something amazing gitu. Dalam ceritanya Bu Sylvie tadi salah satu protective factor-nya adalah komunitas the church family is a protective factor. Nah ada yang nggak kelihatan slide-nya ya? Is that okay? Ada yang komen nggak kelihatan slide? Is that okay? Saya rasa okay ya. Semuanya saya rasa bisa melihat ya. Okay. Sure. No worries. Nah. kalau misalnya stress dan kapasitas imbang then that's good. Okay. Sorry. Let me just share screen supaya lebih kelihatan semuanya ya. Okay. Sorry. Nah. Is that better? Jadi ini udah saya buatkan full screen ya. Sip. Jadi kalau stressors dan kapasitasnya itu match then that's okay. Mungkin stressnya lebih gede dikit jadi agar kita bisa ke stretch gitu. tetapi saat jomplang seperti ini dimana stressnya jauh melebihi kapasitas atau protective factors kita maka itu yang dinamakan stress. Itu yang dinamakan stress. Karena apa yang the challenge in front of us is far bigger than the stress yang kita mengalami. Contohnya stress itu bisa melonjak dalam ceritanya Pak Boy itu saat terdiagnose COVID itu sangat that's a huge challenge it's not expected at all. Meskipun kapasitasnya sama meskipun komunitasnya sama stressnya melonjak. Tetapi apa yang bisa terjadi is that meskipun stress atau challenge-nya sama ataupun bertambah dikit protective factors dan kapasitas kita itu menurun. Itu yang terjadi di saat pandemi ini. Dimana mungkin ada beberapa orang yang mengalami stress berat contohnya dalam ceritanya Pak Boy tadi atau mungkin kehilangan perjaan tapi for a lot of us mungkin stressnya menaik dikit tapi kapasitas kita itu sangat menurun. We cannot meet our dates. Kita gak bisa keluar seperti sebelumnya. Kita gak bisa ambil waktu self self-care. Kita gak bisa ambil me time. Maka kapasitas atau protective factors-nya itu menurun. Dan seringkali ini terjadi tanpa kita sadari. Makanya it's wonderful Pastor Kenny punya seseorang seperti Pastor Gaya yang loves him enough to say hey I think you need help. Karena setiap dari kita memiliki namanya blind spot. Every person contohnya seberapa sering sih kita menyakiti seseorang yang kita sayangi contohnya menyakiti pasang itu secara sengaja jarang kan a lot of what we do kita gak sengaja we don't realize that we do it setiap orang memiliki blind spot. Nah kalau stresnya tidak ditanganin dan terus menerus ini gak usah stres besar ini stres kecil aja terus menerus menerus itu bisa terjadi namanya burnout. Dan Pastor Kenny udah jelasin dengan sangat baik tadi ciri-ciri burnout adalah satu rasanya capek terus dan kedua mulai merasa I want to quit I want to give up there is no hope dan kalau burnout tersebut tidak ditangani itu bisa menjadi namanya severe mental illness contohnya depression anxiety and panic attacks dan kalau udah sampai severe mental illness itu bisa berbulan-bulan sampai setahun untuk sembuhnya saya pribadi tahun 2015 pernah didiagnose major depressive disorder dengan namanya suicidal ideation jadi sempat in 2015 I was very very suicidal dan sama seperti Pastor Kenny saya pun yang saat itu ambil S3 psikologi I have to see a therapist tapi saya rasanya malu banget like I'm supposed to be the expert I'm supposed to be helping people I publish papers gitu kenapa saya harus cari bantuan tapi no matter who we are we all need help nah kan tadi kalau stressnya naik dan kapasitasnya turun ini yang dinamakan stress untuk menanganinya itu satu kita bisa menurunkan source dari stress tersebut contohnya tapi ini beda setiap situasi berbeda kalau masalahnya di financial maka solusinya financial kalau misalnya kalau masalahnya tentang children mereka gak bisa konsen saat homeschooling maka solusinya you have to come up with psychological ways to help encourage them to learn tapi bagaimana kalau misalnya dalam ceritanya apa boy ya pasra aja right harus tergantung sama dokter source dari stress tersebut tidak bisa dikurangin maka kita harus increase protective factors atau kapasitas kita buat diimbangin dan ada berbagai cara contohnya community and counseling prayer and meditation kita perlu istirahat kita perlu ada self-care tapi pada hari ini karena waktunya cukup singkat kita hanya akan bahas community and counseling so the first action point adalah identify your stressors kan tadi ada stressors ada kapasitas kan pernah gak duduk terus catat aja what is actually stressing me out apakah karena seringkali we go through life dan kita gak sadar kita terus aja jalan dan lama-lama tiba-tiba burn out kita selalu perlu self-aware apa yang saya rasakan apa yang saya sedang mengalami kenapa saya kemarin ini gak bisa tidur kenapa kemarin ini saya suka marah identify your stressors karena kita tidak bisa hadapi kalau kita tidak acknowledge yang tersembunyi kita tidak bisa hadapi dan juga on that same action point kita jangan cuman identify as stressors what are your protective factors do you have community apakah ada orang sekitar yang kita bisa sharing apakah kita tahu terapis apakah kita pernah ngobrol sama tim counseling ministry nya jpcc what are our protective factors gitu apakah kita mengambil me time apakah kita istirahatnya cukup nah the key to community and relationship is reciprocal vulnerability and support kalau kita komunitasnya kuat kalau kita mau benar-benar bisa mengambil benefit dari komunitas perlu yang namanya vulnerability atau keterbukaan contohnya kalau misalnya Pastor Kenny temannya sama Pastor Gaya tapi bukannya sharing kerjanya makan bakmi terus makan bakmi bareng tapi gak benar-benar terbuka tentang kondisi what is going on in his heart maka Pastor Gaya tidak bisa menasihati Pastor Kenny dan Pastor Kenny tidak ketemu terapis and who knows what might happen real community real family ada keterbukaan ini adalah satu hal yang mutlak yang sudah ditunjukkan oleh riset psikologi again and again and again kita butuh hubungan sosial dimana kita bisa benar-benar terbuka so apa itu komunitas of course there's fun and there's chemistry tapi yang seringkali gak ada vulnerability rebuke dan connectiveness connectedness kalau kita cuma ketemu terus hahahi doang maka tidak ada faktor protektif dari komunitas kita perlu orang kita benar-benar bisa terbuka sampai nangis di depan mereka that is what family is kalau enggak ini hanya jadi satu show saya pun sebagai psikologi my job kerjaan saya sehari-hari adalah saya harus menonton CCTV video orang yang melakukan bunuh diri dan kalau misalnya protektif faktor saya tidak kuat kalau social support saya enggak kuat kalau komunitas saya enggak kuat maka saya juga bisa burnout dan depresi dan here's the amazing thing kita kan pikir oh kita semakin dewasa dalam iman kita semakin tinggi isinya ranknya di dalam gereja seharusnya kita makin kuat dong kita makin resilient we should be stronger tapi semakin kita naik and I know I'm talking to leaders semuanya disini kan leader kan kita sebenarnya mengalami resiko lebih besar untuk burnout therefore kita harus lebih banyak inisiatif untuk sharing yang terbuka bukannya kita naik kita semakin tertutup kita semakin naik harus semakin berani terbuka and I know it's very challenging seperti dikatakan tadi until the day I meet Jesus I will still be growing right until the day I meet Jesus face to face I will never stop growing tapi karena saya ada blind spot maka until the day saya ketemu Yesus I will still need community maka I will still need to be vulnerable mengapa kita tidak vulnerable karena kan I know that a lot pas kita tahu oh saya pernah dengar vulnerable saya tahu saya perlu vulnerable saya tahu saya perlu terbuka tapi kenapa saya gak terbuka dalam kehidupan sehari-hari satu kita sering gak merasa nyaman dan ini kemungkinan timbul dari pengalaman masa lalu saya gak tahu gitu dalam keluarga saya kita gak diajarin untuk komunikasi secara terbuka saya dari keluarga yang sekarang lebih baik tapi dulu benar-benar kalau kita ada masalah apapun kita pendam kita gak berbicara dan kebetulan kebetulan saya datang dari rumah jadi saya saya akan berbagi saya datang dari rumah jadi saya tidak pernah belajar bagaimana saya bisa sharing secara vulnerable karena it was chaos dan saya tahu saya tidak sendirian disini banyak dari kita dari kecil tidak pernah diajarkan bagaimana mengkomunikasi emosi dengan cara yang sehat jadi kita menjadi takut kita menjadi takut dan meskipun kita mau kita gak tahu caranya jadi biar saya berhenti berbagi sedikit dan saya ingin kita semua melakukan aktivitas sama-sama dan saya harap Pastor Ari dan Pastor Kenny dan lain-lain bisa join as well jadi dalam hitung yang ketiga saya hanya ingin kita bilang saya tidak baik siap? 1 2 3 saya tidak baik kita lakukan sekali 1 2 3 saya tidak baik dan saya mau seluruh dari 1400 penonton pada hari ini kita ikutin sama-sama ya kita bilang 1 2 3 saya tidak baik 1 2 3 saya tidak baik 1 2 3 saya tidak baik rasa bebas gak? tidak baik dan kita menyatakan saya tidak baik karena kalau kita perhatikan seluruh kita dikasih perjanjian lama agar kita menyadari kita tidak bisa melakukan ini alone the whole message is that kita butuh Tuhan dan kita butuh komunitas no matter who you are no matter sukses apapun sampai presiden pun karena saya sering counseling orang yang benar-benar amazing like we can't even imagine nobody can do this alone jadi if you're feeling afraid if you're feeling scared jangan takut buat terbuka karena your breakthrough only happens saat kita bisa vulnerable your breakthrough hanya akan terjadi your depression will start to go away your burnout akan menurun your relationship with your children akan pelahan-lahan semakin pulih the moment you be vulnerable and acknowledge I not okay dan hanya orang dewasa yang dewasa emosionalnya dan dewasa imannya yang bisa menangis-nangis di depan counselor tetapi masih sadari bahwa you know I'm not any less saya tidak lebih lemah saya tidak lebih rendah karena saya terbuka kalau semua orang yang mengalami stress tetapi hanya sedikit yang berani terbuka maka bukan kau orang yang berani terbuka itu orang-orang yang kuat only the strongest can be vulnerable jadi saya tahu betul kita di Indonesia mungkin budayanya we're not taught to open kita gak diajarin buat terbuka tapi budaya kita bukan hanya budaya Indonesia kita adalah budaya surgawi we live by a higher standard jadi saya encourage semua leader disini if you are vulnerable and you are open that is where your breakthrough will come dan this is amazing this is amazing yang saya perhatikan karena in my time saya juga banyak counseling small groups and consult churches gitu saat you can be vulnerable that's when the people you lead can be vulnerable as well saat anda bisa terbuka you will unlock something dimana orang-orang yang ada pimpin juga bisa mau terbuka tapi it takes courage watch what happens although the whole date team disini every single person yang datang pada hari ini berani sharing just one thing terbuka just try it gitu try it even though agak awkward mungkin agak aneh mungkin gak tahu cara ngomong gimana just try you will see the church change and you know it doesn't have to be perfect you just have to try dan makanya kita disini it's not a competition ini bukan it's about the platform it's not about apa gitu it's about all of us coming closer to Christ jadi jangan takut dipandang rendah kalau misalnya ada yang mandang rendah then they're the one that needs counseling right kalau ada yang malah ketahuin kalau ada yang malah ngejelekin aduh lo aneh banget itu mereka yang butuh counseling so give it a try I will never be perfect tapi that's okay you will never be perfect until you meet Jesus and that's okay jadi jangan malu what to open up and to do that and don't and remember ini penting sekali menangis 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 depan counselor bener bener pouring your heart out it doesn't mean you're any less jangan merasa abis tuh rendah jangan merasa abis tuh aduh aku lemah banget don't feel any less because God loved you anyway and he knew that was inside of you so another action point I feel sorry I feel strongly by chest I'm off script right now tapi just try gak usah tunggu apa gitu just whatsapp somebody hey can I share can I share something okay saatnya saya kembali ke slide sebentar ya nah this is the closing point of the point ini we will always create what is within you semua leader anda pasti cetak apa yang di dalam your heart if you cannot be vulnerable maka mereka juga gak bisa vulnerable so the best thing you can do for the people lead what orang orang yang anda pimpin is to be healthy dan anda juga akan mencetak orang-orang yang sehat so let's move on ini ada tips-tips bagaimana kita membantu seseorang yang mengalami masa yang susah gampang aja there's a lot sebenarnya tapi yang hari ini saya bahas cuma 4 watch ask listen and respond yang pertama watch apa ciri-ciri dari poor mental health jadi if you're leading a date anda memimpin date ini yang perlu diperhatiin orang-orang yang mengalami poor mental health itu lebih jarang bersosialisasi seperti tadi Pastor Kenny udah ceritakan dan saya sendiri mengalami kalau depresi gak mau ketemu siapa-siapa pengennya di kamar doang pengennya tidur doang kalau saya dulu kerjanya nonton seri doang gak mau keluar pola tidur tidak baik antara tidurnya kelamaan atau tidurnya dikit banget atau insomnia gak bisa tidur kalau malam pikirannya negatif bener-bener fokusnya negatif terus nah ini bukan katain oh you have to think positive no tapi ini adalah tanda-tanda something needs to be done pikirannya aduh kenapa saya gini kenapa saya gagal lagi dan bener-bener sampai it hampers life constant fear or worry ketakutan terus aduh ini gimana kalau what's gonna happen with my children bisnis saya gimana kalau terus-terusan itu sampai gak bisa produktif tidak bisa istirahat atau selalu tegang ini contohnya ya yang tadi kita katakan kan kalau stress terus kita bisa burn out sebenarnya stress itu timbul dari satu apa it's a biological reaction dimana kalau kita ketemu a threat suatu hal yang kita gak bisa lawan tubuh kita jadi tegang aduh sorry let me just describe zaman dulu kalau manusia kan kita hunters and gatherers kan bayangin aja misalnya saya dengan Pastor Kenny kita hunter and gather gitu nah Pastor Kenny tugasnya metik stroberi terus Pastor Kenny lagi metik stroberi eh tiba-tiba dia ada beruang di belakang ada beruang nah stress itu can help him to run away or fight itu namanya fight, flight or freeze nanti I don't wanna go too technical tapi itu namanya stress response masalahnya zaman sekarang stress response tersebut itu lebih sering ditimbulkan oleh pikiran makanya kalau kita sampai bisa tiduran di Bali di pantai Kuta sampai minum kelapa tapi pikiran yang masih dikerjaan maka stress tidak akan menurun you have to learn to rest atau sering emosi atau sering marah dikit-dikit sensi gitu dan yang terakhir dikatakan oleh Pastor Kenny adalah namanya anhedonia not being able to enjoy things kalau kita melihat ini dalam diri kita ataupun di orang lain it might be time to act yang kedua adalah ask it's very simple are you okay how are you doing done I've noticed that you so and so mungkin kalau misalnya one of the panelists yang lebih fasi bahasa Indonesia you can translate in the chat tapi you know what let's try it together everybody here on the count of three kita katakan are you okay ready one, two, three are you okay one, two, three are you okay it's simple right tetapi you could save a life hanya dengan tanya are you okay banyak sekali orang yang yang attempt mau bunuh diri mereka bilang loh mereka coba ngobrol sama orang on the way ke sana ke lokasinya mereka ke satu lokasi mereka coba ngobrol karena mereka pengen ditanyain are you okay mereka menunggu seseorang siapapun juga yang bisa tanya mereka hey is everything going on is anything going on nah ini tekniknya kalau misalnya saya lagi ngobrol sama Pastor Ari gitu dan Pastor Ari sadar bahwa kok Sandy tampaknya agak murung ya kayak jarang bersosialisasi terus mungkin I feel I look very stress gitu maka Pastor Ari akan tanya are you okay kamu bagaimana kabarmu saya perhatikan kamu itu dot 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 kamu jarang keluar kamu kelihatan lebih sedih jadi yang ditanyain mereka sadar bahwa kita memperhatikan mereka in love that we noticing something about them formula itu doang bagaimana kabarmu saya perhatikan kamu kemarin nih kenapa gitu kayak kelatannya capek terus or something kalau mereka bilang oh I'm okay I'm fine bagus puji Tuhan tapi kalau mereka merasa aduh I think we need to chat then the next step listen ini penting sekali don't try to give advice atau interrupt ini sangat 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 penting don't try to give advice atau interrupt listening and being there itu bener-bener suatu hal yang amazing kan stress itu merilis satu hormon dalam tubuh namanya cortisol yaitu dinamakan stress hormone reset menunjukkan bahwa kalau sepuluh orang dan mereka semuanya mengalami stress tapi mereka sharing meskipun mereka dalam kondisi yang sama meskipun semuanya lagi burnout mereka sharing itu akan mengalami stress yang lebih rendah daripada sepuluh orang yang mengalami stress tapi mereka gak sharing that's the power of community gak usah memang ada bagus kita cari mentor and counselor tapi just talking to somebody anybody at all meskipun mereka juga stress kita sharing bareng itu sangat meringankan beban itu sangat-sangat penting and make time to listen kalau misalnya contohnya saya ketemu Pastor Remy gitu dan kita lagi terus saya suka ke kokas terus ketemu oh hey how are you doing hi okay how are you good bye-bye itu gak ada conversation make time entah dari whatsapp atau dari telpon make time to listen jadi kita bener-bener mendengar yang terakhir bagaimana cara meresponinya sebenarnya ada banyak tapi yang saya mau fokus ini satu saya selalu tanya what can I do for you apa yang Anda perlu saya lakukan apakah Anda mau saya mendengar I'm okay to do that that's wonderful atau Anda mau saya kasih advice atau mau input saya karena ada orang pengennya curhat doang dan kalau orang pengennya curhat dan kita coba kasih advice mereka tidak akan mendengarkan and so be very very careful dengan advice kita so saya juga sadar betul bahwa waktunya sedikit lagi udah habis just some final action points you cannot do this alone nobody can the entire satu cerita Alkitab adalah you know we cannot do this alone tapi hanya yang dewasa hanya yang bijak berani minta bantuan berani sharing berani terbuka karena mereka sadar betul dengan mereka terbuka bukan artinya mereka rendah tapi that is a strength only the mature only the wise can be vulnerable and share and I think those are my main points unless Pastor Ari you have any more questions or anything at all thank you Dr. Sandy amazing boleh berikan apresiasi untuk Dr. Sandy saya tadi terbengong-bengong menikmati sesi yang dibagikan dan saya sadar bahwa I'm not okay dan ini adalah saat dimana kita mau mengakui apa yang terjadi pada diri kita dan tadi saya catat bahwa kita harus menyadari bahwa kondisi gangguan ini bisa terjadi di level manapun dan siapapun kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk saya coba pilih mohon maaf kalau tidak semuanya bisa di di jawab atau dibahas pada malam hari ini satu pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk memberikan dukungan kepada orang terdekat kita atau orang yang paling kita kasihi yang mengalami ini gejala tadi ya tanda-tanda atau gejala gangguan mental tapi dia benar-benar tertutup dia benar-benar tertutup benar-benar gak dan bagaimana cara kita mendukung atau menolongnya oke itu untuk saya atau untuk seseorang ya 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 jadi sudah bersendir sure setiap person setiap isu yang kita alami masuk ke dalam satu dari tiga kategori hal yang kita bisa kendali hal yang kita bisa influence so we have some control dan hal yang di luar kendali kita kita mau ngomongnya sampai berbusa pun mulutnya kita tidak bisa mengubah orang lain dan itu ada satu kenyataan yang kita harus terima no matter what we do no matter what we say kita tidak mungkin bisa mengubah orang lain it's impossible maka we have to think about okay what can we do gitu yang satu of course kita doa kalau misalnya ada satu grup atau you do it yourself puasa bareng that's what I did saya punya satu temen yang dia ada problem kita temen-temen sekitar kita puasa bareng another thing that we can do is we be present kita jangan intrusive kita jangan siap hari di whatsappin gitu nanti ngerasa aduh ini ini aneh banget tapi maybe once a week once a week kita cuma tanya hey how are you doing atau I'm just checking up on you I just want to make sure you're okay jadi misalnya gini misalnya dia lagi di tobing gitu dan dia mau jatuh tugas kita we stand here we catch them jadi when they choose to step forward when they choose untuk menjadi vulnerable when they choose mereka sadari maka we're ready to be there tapi yang penting is that don't try to oh kita coba ngubung mereka kita bakal stress sendiri jadi kita harus ada ekspektasi yang sehat i think that's my answer boleh saya respon juga gak pertanyaan itu sure silahkan pastor kenny saya ada waktu ya thank you silahkan sepanjang sepanjang presentation dr sandy tadi saya menahan diri untuk teriak-teriak amen yes that's it saya gak banyak ngobrol sama dia jadi saya gak tau apa yang dia bawakan malam ini tapi along my journey saya juga bantu banyak orang yang ngalamin sama karena a lot of people are surprised bahwa saya ngalamin ini secara personal tapi saya punya agenda pribadi like a personal mission untuk menghilangkan stigma mental health di Indonesia again saya gak punya plan long term atau bagaimana tapi as much as I can I'll do my part untuk saya terbuka aja bahas soal ini nah just a quick thing aja saya cuma mau nambahin soal membantu seseorang yang ngalamin ini and you can take this sebagai curhatnya saya tapi setengah curhat setengah saya mau kasih sodara saran sebagai date leaders terutama atau sebagai ya any kind of leaders please jangan korbahin dia aja saya sorry nih saya kalau agak sedikit menyinggung banyak sodara tapi I hope sorry gak teringgung I'm not directing this to anyone oke saya gak bermaksud ngomong spesifik ke siapapun cuma saya ini udah melayani Tuhan udah 28 tahun I'm a church kid gitu saya tau semua ayat Alkitab saya udah denger semua kodat tentang tentang kesehatan mental health dan punya hubungan sama Tuhan dan lain-lain the worst thing yang sesuatu bisa lakukan ke saya waktu saya lagi down adalah kasih saya ayat that was the worst thing buat saya gitu apalagi you know menambahkan kayak ah udahlah percaya sama Tuhan aja lah gitu jujur ya saya pengen tonjok mukanya dalam nama Yesus gitu jadi buat saya buat saya sebagai seseorang yang udah ngalamin ini saya mau say yes lagi ke Dr. Sandy untuk be present oke be present kadang kita gak nyaman hanya dengan hadir listen present kadang gak usah ngomong ya present cuma kadang sekedar somebody temen saya deket saya text me and say I'm here for you titik titik saya gak minta apa-apa dia cuma minta Ken kalau butuh apa-apa I'm here for you dan kadang pada saat saya gak oke ada orang yang tanya saya are you oke saya kadang harus ngomong juga gitu karena saya kadang di dalam situasi dimana saya pikir kalaupun gue cerita sama lu I'm not okay lu gak bisa bantu gue juga gitu you know so I'm in that spiral gitu ya tapi saya pikir orang yang bilang hey lu mau cerita fine I'm here for you lu gak mau cerita I'm also here for you that is being present dan itu sesuatu yang paling-paling helpful yang kita bisa lakukan untuk orang-orang yang bisa ngalamin ini so I just wanna highlight that apa yang tadi Dr. Sandi katakan be present itu jauh lebih powerful daripada speaking atau kasih kotbah atau kasih ayat gitu ya just kasih tau mereka I'm here for you thank you thank you Dr. Kenny be present itu lebih penting daripada kasih ayat atau kasih kotbah tadi Dr. Sandy mau menambahkan ya no I just wanna say itu yang menarik sih Pastor Kenny karena the more you think about it they need the word of God but not the Bible they need you to love them that's the most important thing gitu amen Pastor Kenny said it so well the biggest verse you can give them is your love and presence for them in the same way Jesus would yeah amen amen baik kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi kan burnout stress itu kan adalah sebuah proses nah apa jadinya atau apa dampak terburuknya ketika seseorang yang burnout tapi tetap memilih untuk tidak mencoba minta pertolongan dan kemudian burnout itu terus menumpuk tanpa pernah terselesaikan di dalam kehidupannya apa dampak terburuknya mungkin Dr. Sandy bisa membantu menjelaskan terburuknya kalau kalau bicarakan secara kesehatan mental itu semuanya berhubungan burnout bisa jadi depresi depresi bisa jadi anxiety ataupun mulainnya anxiety bisa jadi burnout jadi itu berlaku dengan dan kesehatan mental yang tidak baik atau poor mental itu seperti bibit akan selalu bertumbuh dan merambat kemana-mana it will affect every area of your life banyak riset menunjukkan bahwa sebenarnya kita sebagai manusia kita kita sebenarnya gak sadar why do we do things kita sebenarnya gak gitu sadar kenapa kita kadang-kadang suka emosi kita bilang ah karena anak saya gini-gini padahal kemarinnya kita emosi because of something else kita gak pinter tau kenapa kita emosi tapi kita sangat pinter membenarkannya makanya kita bilang bahwa a man's way is right in his own eyes tapi it says the heart is deceitful above all else karena kita gak tau we don't know what's in our hearts kadang-kadang kalau orang terus burnout dan tidak ditangani you will hurt everyone you love ministrinya ministri kita akan suffer karena kan kita gak sadar we don't realize what we're doing gitu dan apa dalam kita kita keluarin semua everything everything will be hurt dan the worst case scenario itu kalau gak ditanganin itu bisa sampai people leave church people leave Christ mereka merasa mau give up dan a lot of them merasa putus asa sampai sehingga mau bunuh diri itu bener-bener seperti bibit mulainya kecil tapi it will hurt everything you love there's a lot like other technical brain related things tapi kita gak perlu masuk ke itu gitu tapi kalau misalnya ada orang di sekitarmu yang kau sayangi take care of yourself itu adalah hadiah terbaik yang bisa dikasih oke thank you dr. sandy jadi sama halnya seperti bibit ya kalau tidak segera diselesaikan di awal atau tidak segera mencari pertolongan maka itu akan merambat kemana-mana baik kita hanya bisa satu pertanyaan lagi ada begitu banyak pertanyaan yang bagus-bagus sebetulnya tapi saya harap beberapa yang mirip sudah bisa terjawab dan mungkin kalau masih banyak pertanyaan mungkin kita bisa pikirkan dr. sandy suatu hari ini mesti jadi one day seminar atau one day zoom webinar gitu ya ini ini mungkin jadi teasernya ada satu pertanyaan lagi bagaimana caranya tetap bertahan dalam pekerjaan yang sangat memberi tekanan besar ini saya mungkin saya bisa bisa apa namanya mengkonotasikan bahwa ini sebenarnya bukannya pekerjaan saja tapi bagaimana untuk tetap bertahan di dalam sebuah situasi dalam hal ini pekerjaan yang memberi tekanan sangat besar sementara tidak ada pilihan lain kecuali bertahan karena tidak mungkin resign atau keluar dari tekanan tersebut karena sementara belum ada pekerjaan lain bagaimana caranya bertahan di dalam tekanan itu itu pertanyaan yang sangat sangat baik Pastor kalau kita melakukan segalaunan benar-benar semuanya kita sudah curhat sama our leaders kita sudah cari solusi keluar dan ini benar-benar kalau semuanya sudah dicobain ya semuanya semuanya kamu sudah cuba semuanya dan seringkali kita butuh kita butuh pengalaman yang cukup pahit untuk kita bisa di-stretch saya percaya Pastor Kenny tidak akan se-efektif hari ini dalam pimpin next-gen kalau Pastor Kenny tidak mengalami apa yang dia mengalami di tahun 2017 saya tidak tidak akan mencobain di sini hari ini kalau tahun 2015 saat itu ingat saya lagi di Australia dan saya ingat Tuhan saya tidak bisa saya ketemu terapis saya sudah apa gitu my research is killing me it's so so hard when you have no other option then you just need to run to God there's nothing else and trust that God I know the plans that you have for me are good I know that I can't see it but I know that you're using all of this for your good because you know that I love you and I'm called according to your plan that's when we're brought back to basics karena kita disini we can do everything we can tapi God is still God kalau dia memang hajar kita kalau kita mau dibentuk then we just need to go with the process Pastor Kenny do you want to say something I saw you unmuted yeah I want to say something all the time ya karena seperti yang Dr. Sandy katakan tadi saya juga yakin dan percaya ada tujuan dan maksud kenapa Tuhan apa namanya ya I don't know any sovereignty gitu saya bisa lewatin semua ini apa salah satu hal yang saya katakan yang paling penting yang harus kita ciptakan di gereja ini adalah safe place tempat yang aman gitu kalau saya boleh cerita sedikit dengan singkat salah satu strategi pertama paling pertama sebelum I went deep untuk bahas isu-isu yang lain adalah saya bikin grup baru di chat grup saya dan saya literally tulis disitu apa nama grupnya kami bersatu sama saya berempat jadi ada tiga teman lain literally nama grup itu adalah Tong Sampah literally ini Tong Sampahnya Kenny gitu dan disitu saya mulai on a daily basis ngomong I'm not okay on a daily basis saya bilang saya malas ke kantor on a daily basis on a weekly basis saya bilang saya malas banget ke gereja udah bosen banget ke gereja by the way full time pastor ya guys harus running terus ini gitu di grup itu saya belajar untuk ngomong gue capek nih I'm really lonely saya bilang gitu kadang kalau diejek sama orang lain dicandain di depan orang hi I'm a pastor gitu kan tapi di grup itu saya diizinkan untuk nyampah completely gitu and that's my first step itu to recovery waktu itu dimana teman-teman saya juga mereka terima saya apa adanya ya and mereka kayak oh you know what I'm here for you gitu that's cool ikut ketawa gitu kan and puji Tuhan ya I think today the circle is bigger for me apa itu satu petanda bahwa I managed to make a bit of an impact gitu ke at least orang-orang yang deket sama saya gitu ya karena kalau saya belajar untuk vulnerable mereka pun belajar untuk vulnerable so guys it takes hard work untuk kita bisa keluar dari ini tapi saya pernah cerita sama ko Jeff sama kasih Jeffrey and seluruh staff JPCC juga by the way saya cerita sama mereka tahun depannya the next year saya cerita mungkin teman-teman ingat disini ya Pastor Alfie Pastor Remy semua saya bilang the biggest factor kenapa saya mau lakukan ini is because tadi yang paling tersendik saya dikatakan I will reproduce what I am gitu kalau saya mentally gak sehat maka seluruh tim saya juga mentally gak akan sehat dan seluruh pelayanan next gen JPCC apapun itu gak akan sehat kalau saya gak sehat nah kita rajin cek kesehatan just money tapi we have to check our spiritual and our mental health juga gitu if you're a leader maka kita akan take this seriously gitu so itu aja sih tambahan sedikit dari saya we can talk more but time's up thank you thank you thank you dr sandy dan juga tentunya terima kasih untuk kak boy dan kak sylvie yang sudah berbagi kepada kita semua berbagi pengetahuan berbagi informasi tapi juga berbagi hati berbagi keterbukaan dari apa yang tadi sudah disampaikan saya mencatat ada ada satu prinsip yang namanya 3a yang bisa diterapkan 3a yang pertama adalah aware aware bahwa gangguan mental bisa terjadi pada siapapun di level manapun kenali tanda-tandanya dan segera minta bantuan yang kedua kalau kita bisa aware kita bisa melangkah ke level berikutnya yaitu accept kita menerima realitanya dan bukan hanya menerima realitanya tapi kita juga mau menerima pertolongan orang lain dan yang ketiga kita bisa melangkah ke level adapt yaitu kita beradaptasi dengan prosesnya karena tadi seperti juga jelaskan bahwa proses itu masih terus langsung kita beradaptasi dengan prosesnya dan kita bisa mempelajari strategi untuk menanganinya jadi sebagai para pemimpin saya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk tetap bisa terbuka karena kita selalu butuh pertolongan dan dukungan orang lain dalam komunitas berkomunitas berarti keberanian untuk menjadikan harga peraturan saya tidak lebih rendah dengan menjadi terbuka dan orang yang terbuka adalah orang yang kuat dan tadi Dr. Sandy mengungkapkan satu statement yang luar biasa terbukaan adalah budaya surgawi jadi saya berharap bahwa sesi panel talk malam hari ini bisa memberkati kita semua bisa menolong kita semua untuk bisa menafigasi kita tahu kepada siapa kita bergantung dan kepada siapa kita harus minta tolong terus sekali lagi thank you so much terima kasih untuk semua pertanyaan yang masuk juga mohon maaf tidak semuanya bisa dijawab tapi saya percaya bahwa apa yang dibagikan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam pemikiran dan hati saudara semua baik kita sudah hampir masuk di penghujung dari small group webinar pada malam hari ini tetapi masih ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan ada satu pesan dari seorang debt facilitator dan juga adalah seorang staff di JPCC tanpa panjang lebar mari kita sambut the one and only kakak Tia Jewangu silahkan Tia halo selamat malam leaders kayaknya setelah mendengarkan dokter Sandy mau altar call aja ya oke I'm not ready itu adalah satu pernyataan yang sejak awal tahun akrab dengan diri saya saya gak siap dengan banjir yang tiba-tiba melanda rumah kami tepat di awal tahun dimana sebelumnya selama berpuluh tahun kami tinggal di sini belum pernah mengalami banjir dan kejadian kedua setelah itu adalah saya gak siap pada waktu papa ada di rumah sakit selama 12 hari dalam keadaan koma hingga papa dipanggil Tuhan di bulan Februari yang lalu dan baru satu bulan setelah kepergian papa pandemi covid terjadi dan kembali saya gak siap dengan kondisi karantina ini karena menurut saya saya baru berapa hari menikmati hidup normal lagi belum lagi ditambah rasa takut dan was-was karena takut tertular dan lain-lain dan karena kesedihan saya masih belum berakhir maka saya belum siap menerima berita duka lagi dari manapun itu tapi sejak papa di rumah sakit di pertengahan Februari lalu Tuhan selalu mengingatkan saya tentang pengkotbah tiga pengkotbah tiga yang mengatakan bahwa semua hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat ada waktu untuk dilahirkan dan ada waktu untuk mati dan ada musim panen ada saat tertentu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan ada waktunya untuk merobohkan bangunan dan ada waktunya untuk membangun yang baru ada saat tertentu untuk menangis dan ada pula saat untuk tertawa ada waktu berduka cita dan ada waktu bersuka cita ada waktu untuk membuang batu-batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu ada waktu untuk memeluk dan ada waktu harus menahan diri supaya tidak memeluk ada waktu untuk mencari tetapi juga ada waktu untuk merelakannya hilang ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuangnya ada waktu untuk merobek pakaian karena kesedihan dan ada waktu untuk membuat pakaian yang baru ada saat yang tepat untuk diam dan ada saat yang tepat untuk berbicara ada waktu yang tepat untuk mengasihi namun ada juga waktu untuk membenci. Akan ada waktu untuk berperang dan akan ada waktu untuk berdamai. Di ayatnya yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa semua hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat. Yang diulang kembali di ayatnya yang ke-11, Allah sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Dia memberi manusia keinginan untuk mengetahui masa depan yang kekal, namun tidak seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab menunjukkan bahwa mengalami sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan adalah normal. Karena ayat ini sudah mengingatkan bahwa setiap hal yang terjadi ada saat-saatnya yang tepat. Bahkan new normal yang kita alami sejak berapa waktu lalupun lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang normal. Dan Tuhan mengingatkan saya bahwa di musim-musim tertentu, kadang kita dihadapkan pada kondisi new normal. Yang berarti new normal yang kita hadapi pada saat ini adalah bukan new normal yang pertama. Untuk saya dan keluarga saya, salah satu contohnya adalah, sejak banjir tahun ini, maka setiap hujan yang normalnya adalah seharusnya. Katanya bisa tidur lebih nyenang, tapi sekarang malah setiap hujan kita harus berjaga-jaga. Allah sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Dari rangkaian kejadian yang saya alami sejak awal tahun, saya diingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhan sudah mengingatkan bahwa segala sesuatu akan ada waktunya. Selalu ada hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Segala sesuatu sudah ditetapkan Tuhan pada waktunya. Tuhan selalu tahu waktu yang tepat. Dan segala sesuatu yang terjadi pada waktunya pasti akan indah. Seperti yang disebutkan di pengkhutbah tiga, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan berduka cita dan menangis itu indah jika ada dalam waktu yang tepat. Pada waktu kami sekeluarga mengalami kedukaan beberapa bulan yang lalu, adalah wajar kalau setiap kali orang yang datang kepada saya mengatakan, yang sabar ya kak, atau yang kuat ya kak. Tapi dari sekian banyak ucapan yang sama seperti itu, ada satu orang yang mengatakan yang sedikit berbeda. Dia mengatakan, enjoy this season. Dan itu adalah pimpinan saya sendiri, Pastor Alfie Raja Gugug. Saat itu saya tidak punya cukup tenaga untuk bertanya, maksudnya apa? Dia mengatakan itu dalam kondisi masih di rumah duka, dan sedang mau prosesi tutup peti. Tapi sama seperti ayat di pengkhutbah tiga, pernyataan itu justru terus teringat di kepala saya. Dan itu membuat saya berpikir, sepertinya saat-saat inilah Tuhan ingin mencoba mengatakan sesuatu, dan saya perlu telinga untuk bisa mendengar lebih lagi apa yang Tuhan sedang coba katakan kepada saya. Sampai saya menyadari bahwa memang Tuhan mau saya untuk enjoy the season. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pada saat ini yang akan bertanya hal yang sama. Maksudnya apa dan gimana? Musim sudah pasti berganti. Sekuat apapun kita berusaha memang sudah ditetapkan bahwa tidak selamanya yang kita alami akan menyenangkan. Kadang akan ada masanya duka cita, menangis, dan lain-lain, karena Tuhan yang pegang kendali. Dan saya mencoba, atau mungkin lebih tepatnya, Tuhan yang mengingatkan saya untuk melakukan dua hal ini. Dua hal yang Tuhan ingatkan untuk saya lakukan untuk bisa enjoy the season. Yang pertama adalah fokus on God. Karena Tuhan yang memegang kendali atas semua musim, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan untuk kita lalui adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk menjadikan kita semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, semakin tidak berusaha untuk memakai kekuatan sendiri. Memilih untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai kita. Saya mau sedikit cerita, kalau dulu itu papa saya adalah seorang pelaut. Karena perjalanan kapal papa saya cukup panjang, di mana papa baru bisa kembali pulang ke rumah antara tiga bulan, enam bulan, atau bahkan kadang satu tahun kemudian. Jadi kalau ada rute di dalam negeri, biasanya kami para keluarga akan ikut di kapal tersebut. Suatu ketika dalam perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, kami mengalami ombak yang menurut kami, para keluarga, ombaknya cukup besar. Karena kami merasakan kapal seperti terombang ambing. Tapi menurut papa saya dan para pelaut lain, teman-temannya, ombak itu katanya tidak ada apa-apanya. Jadi karena memang sudah malam, jadi akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke kamar, untuk tidur. Sementara papa saya tetap bekerja. Dan saya, apa yang saya lakukan, saya bukannya tidur, tapi saya malah naik ke jendela kapal yang besar itu, yang bulat, kalau teman-teman tahu. Dan kemudian saya coba memandang keluar. Dan walaupun agak gelap, tapi saya bisa melihat badan kapal itu naik turun, karena ombak. Dan tiba-tiba di situ saya semakin takut, dan bertanya kepada mama saya, papa mana? Dan mama saya bilang, papa kerja, udah tidur aja. Tapi saya bertanya terus, dan terus pertanyaan yang sama, dan mama saya juga menjawab hal yang sama. Hingga sampai papa saya masuk kamar, baru saya merasa tenang. Ini foto di mana kapal, foto kapal di mana papa saya bekerja. Maaf, saya nggak bisa ketemu foto yang lebih bagus dari ini, karena memang sudah lama. Bukan kapal atau perahu yang kecil, seperti perahu yang mungkin kita sering melihat di cerita-cerita Alkitab bergambar. Tapi ombak yang kata papa saya, nggak ada apa-apanya itu, bisa membuat badan kapal yang besar ini terombang ambing. Dari cerita dan pengalaman saya di masa kecil, serta foto kapal ini, Tuhan mengingatkan saya, bahwa bukan apa yang di luar kita yang perlu kita perbesar. Tidak peduli kapal sebesar dan seberat serta secanggih apapun, tetap bisa terombang ambing di tengah badai, bahkan di tengah ombak yang katanya nggak ada apa-apanya itu. Saat ini semua manusia merasakan perubahan musim karena pandemi. Saat di mana harta kita, jabatan, kekuasaan, uang, udah nggak bisa menentukan lagi, mana yang bisa bebas dari musim ini, mana yang tidak. Karena saat ini semuanya ada dalam kondisi yang sama, yaitu merasakan badai yang sama. Yang perlu diperbesar dari kita adalah iman dan percaya kita kepada Tuhan, bukan perbesar ketakutannya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar pernyataan, kita ada di badai yang sama, tapi kapal kita berbeda. Saya setuju banget, kapal kita memang berbeda. Kapal kita memang beda-beda. Tapi sebagai orang percaya, kita bisa mengundang satu pribadi yang sama, yaitu Yesus, untuk menjadi jurumudi atas kapal kita masing-masing. Mungkin ketakutan masih akan ada. Ketakutan yang timbul mungkin karena terlalu fokus dengan badainya. Sama seperti Tia yang masih kecil tadi yang terus melihat keluar jendela dan bertanya, Papa mana? Mungkin kita juga kadang bertanya, Tuhan mana? Kita lupa bahwa Tuhan ada di atas kapal kita, sedang sibuk mengatur jalannya kapal atau perahu kita untuk tetap seimbang di tengah ombak atau badai. Di tengah ketakutan, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai karena Tuhan yang menjadi jurumudi atas kapal kita. Jadi adalah penting di masa-masa ini untuk kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada badainya. Sehingga kita dapat mengerti kemana Tuhan mengarahkan kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di tengah badai. Suatu perjalanan hanya bisa dinikmati apabila kita percaya siapa yang mengendalikan atau memudikan. Kita hanya bisa menikmati setiap musim apabila kita benar-benar berserah dan percaya penuh kepada Tuhan yang menjadi jurumudi kapal kita. Dan hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada saya untuk saya bisa menikmati season ini adalah help others. Di awal pandemi COVID, saya dipercayakan untuk membantu tim kepedulian COVID di bagian data. Dan disitulah Tuhan membuka mata saya, bahwa saya bukan seorang diri yang mengalami hal yang berat di tahun ini. Bersyukur bahwa saya selalu diingatkan kalau pekerjaan saya bukanlah sekedar data, tapi adalah jiwa di mana saya sadar bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memang benar-benar butuh pertolongan yang membuat saya bisa mengalihkan pikiran dari apa yang saya rasakan saat itu. Kadang-kadang, cara yang terbaik untuk mengupakan percayaan Anda sendiri adalah untuk mengembangkan tangan kepada seseorang yang berada di situasi terburuk. Kadang cara terbaik untuk melupakan masalah kita adalah dengan mengelurkan bantuan kepada orang lain yang mungkin ada di kondisi yang jauh lebih tidak menguntungkan dari kondisi kita. Dan di Filipi 2 ayatnya yang keempat, Tuhan juga mengingatkan, janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Dan kita semua yang ada di tempat ini malam hari ini, semua pemimpin, kita tidak pernah kekurangan orang-orang yang bisa kita perhatikan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban orang lain. Bahkan hal-hal kecil seperti memberikan kata-kata penguatan yang menghibur untuk masa-masa sulit, itu juga dapat meringankan beban orang lain. Dan malam hari ini banyak dibahas dengan sekedar hanya bertanya, are you okay? Itu juga bisa meringankan beban orang lain. Untuk saya pribadi, dua poin inilah, dua hal inilah yang Tuhan ingatkan untuk saya bisa menjalani musim ini dan menikmati musim ini. Mungkin ada teman-teman lain yang diingatkan untuk menjalankan hal yang lain untuk bisa menikmati musim sekarang. Yang berubah hanya musim. Panggilan, tujuan hidup kita dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Sama seperti dalam lomba lari. Ada garis start dan finish. Hanya karena medannya berat dan mungkin banyak pelari yang gugur di tengah jalan bukan berarti kemudian tiba-tiba panitia mengubah garis finishnya. Bukan berarti tiba-tiba panitia memindahkan dan memperpendek garis finishnya. Garis finishnya akan tetap sama. Tapi kita sendiri yang perlu mempersiapkan diri menyesuaikan medan dan jarak yang harus kita tempuh. Sehingga kita tidak akan gugur di tengah jalan. Kita semua tidak ada yang tahu kapan COVID ini berakhir. Tapi yang pasti semua hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat. Saya nggak tahu di mana posisi teman-teman saat ini pergumulan apa yang sedang dihadapi. Tapi yang saya mau ingatkan adalah menikmati musim bukan berarti keadaannya sudah ideal atau apa yang sudah hilang atau pergi akan kembali. Tapi menikmati musim untuk saya pribadi adalah masa di mana Tuhan membantu saya untuk mengalihkan fokus saya sehingga saya nggak fokus pada badainya. Nggak fokus pada kesedihan saya. Dan menikmati musim membantu saya untuk senantiasa menjaga hati dan memilih untuk mengusatkan pikiran hanya kepada yang baik di tengah kondisi yang kurang baik. Jadi teman-teman selamat menikmati musim dan terima kasih. Thank you for listening. Amin. Terima kasih Tia sebuah pesan yang menegaskan topik kita malam hari ini dan pembicaraan tadi di panel talk kita. Boleh berikan apresiasi sekali lagi untuk Tia. Saya sih juga sangat diberkati. Tadi dikatakan yang berubah adalah musimnya tetapi panggilan dan janji Tuhan kekal selama-lamanya. Karena itu perbesar iman percaya kepada Kristus dan bukan perbesar ketakutan kepada badai. Mari kita menjadi pemimpin yang bisa tidak sekedar menerima informasi atau pengetahuan malam hari ini tapi kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehingga meneransformasi kehidupan yang sedang kita jalani pada saat ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara Small Groups Webinar pada malam hari ini sebelum kita selesaikan dan sebelum nanti Billy akan memimpin kita di dalam worship kembali dan Pastor Alfi akan menutup dalam doa. waktu-waktu kami tidak oke kau tetap mengasih kami waktu-waktu kami oke engkau tidak lebih mengasih kami dan bersyukur kami punya seorang Bapak seorang Juru Selamat yang menawarkan kasih karunian yang sempurna kepada kami manusia dan pemimpin-pemimpin yang jauh dari semuanya dalam ketidaksempurnaan kami anugerahmu kasihmu selalu sempurna bagi kami untuk beristirahat dalam kasihmu dan tidak berusaha untuk membuktikan apapun kepada siapapun dengan cara apapun kami belajar malam hari ini menjadi terbuka dengan penumpahan melainkan tanda kekuatan untuk kami belajar untuk semakin terbuka akan lebih mudah Tuhan mengirimkan pertolong dan pemulihan buat setiap kami terima kasih Tuhan ke malam hari adalah sebuah tanda bahwa kau mengasih kami kau begitu mengasih kami kau ingin keadaan terus berubah semakin baik buat kehidupan kau begitu mengasih kami tidak menginginkan yang terbaik dan tidak seperti kami tidak tenggelam dalam kesedihan marah kecewaan iri hati dendam ketidak pengampunan apapun itu namanya terima kasih Tuhan kau setia kau setia buat kami justru dalam kelemahan kami kekuatanmu semakin sempurna jangan lupa kami berdoa buat setiap pemimpin baik yang hadir maupun tidak bisa hadir setiap core team juga bahkan yang hadir aid leader ministry heads aid facilitator aid facilitator pastors key volunteers small group leaders small group coaches semua orang yang ada di JPC silahkan biar kasihmu ada atas buat kami kami mau belajar kami mau belajar terima kasih malam hari berkati dokter sandi berkati pastor kaini pak boy silvi iya hari bili semua orang yang sudah berperan untuk malam hari terima kasih Tuhan pemimpin-mimpin yang dikasih Tuhan terima berkat daripada Allah Bapak cinta kasih yang sempurna tanpa syarat tanpa kondisi apapun dari jurus lemak di Tuhan Yesus dan persekutuan dengan rohnya yang begitu manis dan lembut yang memampukan engkau untuk melakukan kehendak Tuhan daripada roh kudus menyertai kita sendiri final ini belajarlah untuk semakin terbuka belajarlah untuk membuka diri orang-orang di sekitar mimpun akan membuka dirinya kepada dirimu dan kepada Tuhan mengenang Bapak anak-anak roh kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan amin amin selamat menikmati